Pendekar Binal Jilid 3 Bulan Sabit sudah menongol di Cakrawala dengan cahayanya yang setengah remang Lian Sing Kiong Chu berlutut mematung, hanya angin meniup mengembus rambutnya yang halus itu Lama dan lama sekali barulah ia bergumam, dia, dia sudah mati, akhirnya cita-citanya terkabul juga Tapi, tapi bagaimana dengan engkau, mendadak ia bangkit dan menghadapi seng kakak, yaitu Kiao Goat Kiong Chu dan berteriak, ya, bagaimana dengan kita? Tutup mulutmu jawab Kiao Goat Kiong Chu tak acuh Aku justru ingin bicara serulian Sing Kiong Chu apa yang telah kau peroleh dengan tindakanmu ini Engkau hanya membuat mereka semakin cinta mencintai, membuat mereka semakin benci padamu Plak, belum habis ucapannya pipinya telah ditampar sekali oleh seng kakak Lian Sing Kiong Chu tergetar mundur dua tindak Kau, kau, ia tergedap sambil merabat pipinya Kau hanya tahu mereka benci padaku, tapi apakah kau pun tahu betapa benciku padanya Ku benci dia hingga darah menetes dari tubuhku, mendadak ia menyingsing lengan bajunya dan berteriak pula Lihatlah ini, di bawah sinar bulan yang remang, lengannya yang putih mulus itu ternyata penuh bintik-bintik merah Lian Sing Kiong Chu melengat, tanyanya, ini, ini, sebab apa ini? Inilah bekas tusukan jarum yang kulakukan sendiri, teriak Kiao Goat Kiong Chu dengan penuh emosi Sejak mereka kabur, aku menjadi benci, aku dendam dan menyakiti diriku sendiri dengan tusukan jarum Setiap hari aku menyiksa diriku sendiri untuk mengurangi rasa derita batin Semuanya ini apakah kau tidak tahu? Apakah kau tidak tahu? Sampai akhirnya suaranya menjadi gemetar dan setengah terguguk Melihat lengan kakaknya yang penuh bintik merah berdarah itu, semula Lian Sing Kiong Chu melenggong Tapi mendadak ia menubruk ke dalam pelukan Kiao Goat Kiong Chu dengan air mati bercucuran Katanya dengan suara terseduh Oh, tak ku duga bahwa, bahwa Cici juga menahan penderitaan batin sehebat ini Sambil merangkul pundak adiknya, Kiao Goat menengadah dan berucap dengan rasa hampa Ya, betapapun aku juga manusia, juga perempuan, aku pun berperasaan seperti perempuan lain Aku pun mendambakan cinta, tapi aku pun bisa iri, cemburu, demdam dan benci Cahaya Seng Dewi malam yang lembut menyinari rangkulan dua bayangan tubuh menggiurkan Kini mereka bukan lagi kedua putri agung dari Ihoa Kiong yang disegani dan dihormati Melainkan dua gadis biasa yang bernasib malang seperti orang kebanyakan yang harus dikasihani Oh, Cici, baru sekarang, baru sekarang ku tahu engkau, Lian Sing Kiong Chu bergumam pula Tapi Kiao Goat lantas mendorongnya dan membentak, diam Setelah tenangkan diri, Lian Sing Kiong Chu berkata pula dengan rasa pedih Cici, sudah lebih dua puluh tahun baru sekarang engkau merangkul diriku Biarpun Cici tetap benci padaku, namun, namun hatiku sudah puas Kiao Goat tidak memandangnya lagi barang sekejap, dengusnya, lekas turun tangan Turun, turun tangan? Terhadap, terhadap siapa? Siapa lagi? Kedua orok itu kata Kiao Goat dengan nada kaku dingin Kedua anak itu Lian Sing menegas dengan tergegap Tapi mereka baru, baru saja dilahirkan, masakah Cici? Pokoknya anak mereka tak boleh ditinggalkan ujar Kiao Goat Jika anak mereka tidak mati, asal teringat olahku mereka ini adalah anak Kang Hang dan Buddha Hina itu Tentu aku akan menderita, aku akan menderita selama hidup Nah, lekas turun tangan Aku, aku tidak tega, Cici, tidak tega turun tangan Baiklah, biar aku sendiri yang melakukannya dengan gesit Kiao Goat jemput golok di tanah Sekali sinar golok berkelebat, secepat kilat lantas menyambar ke arah kedua jabang bayi yang tidur nyenyak di dalam kereta Mendadak Lian Sing Kiong Chu merangkul tangan Seng Kakak sekuatnya sehingga ujung golok cuma sempat menggores sejalur luka pada wajah salah satu anak itu Seketika orok itu terjaga bangun dan menangis Kau berani merintangi aku mentak Kiao Goat gusar Cici, ku pikir, ku pikir, suara Lian Sing setengah meratap Lepaskan tanganmu Kau berani merintangi aku? Memangnya kau sendiri ingin mampus? Maksudku bukan merintangi tindakanmu, Cici Tiba-tiba nada Lian Sing berubah Justru mendadak aku mendapatkan suatu gagasan bagus yang jauh lebih bagus daripada kita membunuh kedua anak ini Kiao Goat merandek keragu Akhirnya ia bertanya, apa gagasanmu? Bukankah merasuk tulang benci-cici terhadap budak hina itu? Juga benci-cici kepada bocah si Kang itu ku kira tidaklah berkurang Nah, apa fadahnya jika kita membunuh kedua anak yang tidak tahu apa-apa ini? Pada hakikatnya sekarang pun mereka tidak kenal apa artinya menderita Habis bagaimana jika kita tidak membunuh mereka? Agar benar-benar dapat melampiaskan dendam kita Kedua anak ini harus dibuat menderita dan sengsara selama hidup Dengan demikian, walaupun bocah si Kang dan budak hina itu sudah mampus juga takkan tenteram di akhirat Sorot metuk Kiao Goat menatap dingin kepada adiknya Mengapa sikapmu berubah terhadap mereka? Tidak, aku tidak berubah Benciku kepada mereka pun merasuk tulang Bahkan, bahkan jauh lebih mendalam daripada cici Baik, coba jelaskan Kero bagaimana membuat kedua anak ini sengsara dan menderita selama hidup Sesudah kawanan ayam dan babi dari Cap Jisusyo tadi mampus semua Kini di dunia ini tiada seorang lagi yang mengetahui bahwa Kang Hang dan si budak hina itu mempunyai anak kembar, bukan? Seketika Kiao Goat belum dapat merabah jalan pikiran adiknya itu Ia hanya mengangguk dan membenarkan Nah, dengan sendirinya kedua bayi ini juga tidak tahu apa-apa, bukan? Hektometer, tidak perlu bicara berteletele, jengek Kiao Goat Kiong Chu Tapi masih ada seorang Yan Lam Tian yang mengaku sebagai jago pedang nomor satu di jagad ini Dia adalah sahabat karib Kang Hang Ia sudah berjanji akan memapak Kang Hang di jalan ini Kalau tidak, tentu Kang Hang takkan mengambil jalan sepi ini Tampaknya luas juga sumber beritamu Tapi yang penting kedatangan Yan Lam Tian ke sini ternyata terlambat Memangnya bagaimana kalau dia terlambat jengek Kiao Goat? Jika begitu, akhirnya dia akan pasti akan datang ke sini, bukan? Kiao Goat menjadi gusar, teriaknya Mengapa bicaramu selalu putar kayun dan berteletele? Kau kenal wataku tidak? Sabar sejenak, Cici, ujar Lian Singh dengan tersenyum Sekarang kalau kita membawa pergi salah satu anak kembar ini Dan tinggalkan satu di sini Bila Yan Lam Tian datang Tentu tidak akan membawa pergi anak yang kita tinggalkan ini Dan merawat serta membesarkannya Malahan bukan mustahil akan mengajarkan anak itu Dengan segenap ilmu silatnya Demi untuk menuntut balas sakit hati Atas kematian ayah bunda anak itu Betul tidak? Eh HM, anggap saja betul Dengus Kiao Goat Nah, kalau kita meninggalkan Suatu bekas pukulan di tubuh Kang Hang Tentu mereka akan kenal bahwa Apa yang terjadi ini adalah Perbuatan Ihoa Kiong Chu dan kelak Setelah anak itu dewasa Pasti juga Ihoa Kiong Chu Yang akan menjadi sasarannya Untuk menuntut balas, bukan? Ya, betul juga Jawab Kiao Goat Kiong Chu Sorot matanya gemerlap, tampaknya hatinya mulai goyang. Sementara itu anak yang kita bawa tentu juga sudah besar, dan sebagai ahli waris Ihoa Kiong, tentunya ia pun menguasai segenap ilmu silat ajaran kita. Sebagai lelaki satu-satunya di Ihoa Kiong, apabila kita kedatangan musuh, dengan sendirinya dia akan tampil ke muka untuk menghadapi segala tantangan. Sudah tentu dia takkan mengetahui bahwa musuh yang datang adalah saudara sekandungnya, bahkan saudara kembarnya, di dunia ini juga tiada orang lain yang tahu hubungan sedah-sedaging mereka dan dengan demikian. Mereka akan berubah menjadi musuh dan akan duel satu sama yang lain, begitu bukan maksud muselah Kiao Goat Kiong Chu. Tepat, serulian sing Kiong Chu dengan tertawa. Tak kalah mana si adik bertekad membunuh kakak dan seng kakak juga berkeras ingin membinasakan si adik. Mereka adalah saudara kembar, kepintaran dan kecerdasan mereka tentu seimbang, dengan begitu kera mereka mengadu akal dan tenaga tentu akan berlangsung dengan sangat dasyat dan entah akan berlangsung berapa lama baru dapat membinasakan pihak lawan. Ehem, rasanya menarik juga peristiwa demikian, ujar Kiao Goat dengan tersenyum. Tentu saja sangat menarik. Bukankah jauh lebih menyenangkan daripada kita membunuh mereka sekarang? Benar, kita tidak perlu urus siapa di antara mereka yang akan terbunuh. Cukup bagi kita untuk memberitahukan rahasia pribadi mereka ini kepada yang hidup itu, tak kalah mana, he he, air mukanya tentu sangat lucu dan menarik sekali, akan tetapi, kalau, kalau ada orang memberitahukan lebih dulu rahasia ini kepada mereka, maka apa yang bakal terjadi tentunya takkan menarik lagi. Di dunia ini pada hakikatnya tiada orang lain lagi yang tahu persoalan ini selain Cici. Dan kau sambung Kiao Goat dengan dingin. Aku? Ya, hanya Cici dan aku. Tapi usul ini datangnya dariku, masakah akan kukatakan kepada orang lain? Apalagi Cici kan kenal wataku, kejadian yang bakal sangat menarik masakah takkan kuikuti dengan seksama. Kiao Goat termenung sejenak, katanya kemudian sambil mengangguk, ya, benar juga. Di dunia ini mungkin hanya kau yang mempunyai jalan pikiran seaneh ini. Dengan gagasanmu ini, ku kira kau pun takkan membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Gagasan ini selain aneh juga pasti sangat berguna, ujar Lian Singh Kiong Chu dengan tertawa. Yang paling lucu adalah mereka sebenarnya saudara kembar, tapi kini satu sudah terluka mukanya, kalau sudah besar kelak bentuk wajahnya pasti akan berbeda. Tak kala mana di dunia ini siapa yang menyangka bahwa kedua musuh yang tak terleraikan ini sebenarnya adalah sekandung, bahkan saudara kembar. Sementara itu anak yang terluka tadi sudah berhenti menangis, agaknya orok itu pun ketakutan dan ngeri oleh muslihat keji yang timbul dari dendam kesumat dua orang perempuan cantik ini. Kedua matanya yang kecil itu terbelalak cemas seakan-akan sudah dapat membayangkan macam-macam siksa derita yang akan dialaminya pada masa mendatang nanti. Kiao Goat memandang kedua orok itu sambil bergumam, belasan tahun lagi, ya mungkin harus 20 tahun lagi, kita harus menunggu, menunggu sekian lamanya. Walaupun cukup lama harus kita tunggu, tapi untuk balas dendam selain kecil ini kiranya tiada jalan lain lagi. Asalkan kita berhasil melampiaskan sakit hati, apalah artinya belasan atau 20 tahun. Kiao Goat Kiong Chu menghela napas panjang penuh menyesal, katanya, ya, kecuali dendam kesumat yang merasuk tulang ini, di dunia ini rasanya tiada persoalan lain yang dapat membuatku menunggu sekian lamanya. Sebuah jalan batu yang tersapu bersih dengan beberapa rumah yang resik dan sederhana, wajah penghuni rumah-rumah itu pada umumnya tampak ramah dan baik-baik. Inilah sebuah kota kecil, sangat kecil. Sinar Seng Surya memancari jalan satu-satunya di kota kecil ini, sebuah panji kain hijau lusuh tampak terpancang pada satu-satunya kedai arak dengan tulisan Tai Peki atau Kedai Li Tai Pek, penyair termasur pada jaman teng dan terkenal gemar minum arak. Sudah biasa kedai kecil ini seri melulu, si pelayan malahan sedang mengantuk dengan mendekap di atas meja. Memang ada juga tamunya, di meja sebelah sana duduk sendirian seorang tamu. Tapi si pelayan malas melayani tamu demikian ini. Sudah beberapa hari tamu ini selalu datang minum arak, Tapi selain minta satu poci arak mulahan, nyamikan atau makanan kecil saja tidak mau keluarkan sepeser lebih, apalagi daharan yang lezat-lezat. Matelumlah, tamu ini sesungguhnya terlalu miskin, begitu miskin sehingga sepatu rumput butuk yang dipakainya itu sudah hampir bolong seluruhnya. Namun dia sama sekali tidak merasa rendah harga diri, dia duduk bersandar dinding sambil berlipat kaki dan menikmati araknya, tubuhnya yang kekar itu laksana hari mau kumbang yang kemalas-malasan. Poci arak di depannya sementara itu sudah kosong, tampaknya orang itu pun sudah mabuk, Cahaya matahari yang menyorot dari luar jendela itu menyenari wajahnya yang kelihatan kepucat-pucaran dengan jenggot yang pendek, Kedua alisnya yang tebal dengan tulang pipinya yang menonjol itu tampak menambah angkernya. Dengan sebelah telapak tangannya yang kurus tapi lebar itu dia menutupi mukanya, Tangan yang lain memegang sebatang pedang karatan, akhirnya dia mendengkur, terhidur. Waktu itu baru lewat lohor, kota kecil yang sunyi itu tiba-tiba menjadi riuh oleh berdepaknya kaki kuda lari, Beberapa penunggang kuda tampak datang dan berhenti di depan kedai arak itu. Beberapa lelaki kekar dengan baju sutra serentak melompat turun dan masuk kedai arak itu sehingga kedai sekecil itu seketika seakan-akan menjadi penuh sesat. Pinggang laki-laki paling depan bergantung pedang, sikapnya berseri-seri seperti orang baru mendapat rezeki sehingga lubang-lubang pada mukanya yang burik pun seakan-akan bercahaya. Begitu dia melangkah masuk kedai, serem tak dia bergelak tertawa dan berolok-olok, Hahaha, kedai butut begini juga pakai nama Tai Pekki. Lelaki di belakangnya bermuka bulat dengan perut buncit, juga membawa pedang, potongannya lebih mirip saudagar daripada jago silat. Dengan tertawa ia menanggapi ucapan kawannya tadi, Lui Lotoa, engkau salah. Meski Syairli Tai Pekki bernilai tinggi, tapi dia tetap rudin dan cocok bertempat tinggal di kedai buruk begini, Lalu ia berteriak-teriak memanggil pelayan, hai, pelayan, bawakan arak dan daharan paling lezat, cepat. Setelah menenggak arak, sendia gurau beberapa orang itu semakin rius seakan-akan anggap dunia ini mereka punya dan menyepelekan orang lain. Keruan lelaki kekari yang mengantuk di pojok sana berkerut kening, mendadak ia duduk menegak sambil mengulet kemalas-malasan dan bergumam, Wah, bau busuk, dari mana datangnya bau busuk ini, sekonyong-konyong ia pun mengebrak meja dan berteriak, pelayan, tambahkan araknya. Suaranya yang menggelegar itu membuat beberapa orang yang baru datang itu berjingkat kaget. Orang yang dipanggil Lui Lotoa tadi tampak asaran dan berdiri hendak mencari perkara, Tapi seorang kawannya yang kurus kecil cepat mencegahnya dan membisikannya, sabar dulu, Cong Piao Tau sudah hampir tiba, buat apa kita mencari gara-gara. Lui Lotoa mendengus dan duduk kembali, setelah menenggak araknya, lalu berkata pula, Hi, San Losam, apakah betul tempat ini yang dimaksud oleh Cong Piao Tau, kau tidak salah dengar? Tanggung tidak salah, jawab San Losam, si kurus kecil tadi. Kan Cijiko sendiri juga dengar. Si lelaki muka bulat menukas, ya, benar, memang tempat ini yang dimaksudkan. Konon beliau ingin menemui seorang ksatria besar, maka kita disuruh membawa kadonya menunggu di sini. Apakah kau tahu siapa yang hendak ditemui Cong Piao Tau kita tanya Lui Lotoa? Sudah tentu ku tahu, ujar orang yang disebut Cijiko tadi, lalu dengan suara tertahan ia menyebut nama seseorang. Hah? Jadi dia yang dimaksudkan. Masakah beliau sudi datang ke tempat kecil ini? Jika beliau tidak sudi datang, buat apa Cong Piao Tau datang ke sini? Sikap beberapa orang itu lantas prihatin demi mengetahui siapa yang hendak ditemui pemimpin mereka, walaupun masih tetap berkelakar, tapi suaranya tidak berani lagi keras. Lalu mereka pun bicara mengenai ksatria besar yang dimaksudkan itu, konon pedang sakti ksatria besar itu dapat memotong besi seperti merajang sayur, di malam hari bercahaya seperti sinar lampu. Memang, kalau saja tiada pedang sehebat itu mana mungkin hanya sekejap saja kepala kawanan setan imsan itu terpenggal seluruhnya. Ya, bukan saja ilmu pedangnya maha sakti, bahkan ginkangnya juga maha hebat. Nah, bayangkan, betapa tingginya tembok benteng kota Paksia, dengan sekali loncat beliau sanggup melintasinya. Masakah benar si Lui Lotoa melelet-lelet lidah? Mengapa tidak benar ujar Cilogi? Konon petangnya dia habis minum di kota Paksia, tapi sebelum fajar dia sudah berada di imsan, kawanan setan imsan baru melihat berkelebatnya sinar pedang dan kepala mereka pun terpenggal satu per satu. Hi, konon sinar pedangnya terlihat hingga ratusan li jauhnya, sungguh luar biasa. Lelaki miskin yang duduk di pojok sana juga sedang menggosok-gosok pedangnya yang karatan itu, lalu menenggak araknya, mendadak ia bergelak tertawa dan berseru, Hahaha, di dunia ini mana ada orang macam begitu? Mana ada lagi pedang begitu? Kembali si Lui Lotoa naik pitam, ia mengebrak meja dan berteriak, siapa itu yang bicara? Lekas kemari jika ingin ku tonjok kepalamu. Lelaki Rudin itu seperti tidak memperhatikan ancaman Lui Lotoa, ia masih menggosok pedangnya yang karatan dan menenggak araknya seakan-akan ucapan tadi bukan keluar dari mulutnya. Lui Lotoa tidak tahan lagi, segera ia hendak memburu ke sana, tapi lagi-lagi ia dicegah cilogi. Ia mengedipi Lui Lotoa agar duduk kembali, lalu ia sendiri mendekati lelaki Rudin itu dan menyapa, Hi, kawan, tampaknya kau pun berlatih pedang, makanya merasa penasaran ketika mendengar kelihayan ilmu pedang orang lain. Tapi apakah yang kau tahu siapakah gerangan tokoh yang kami bicarakan itu? Dengan kemalas-malasan lelaki Rudin itu menengadah, tanyanya sambil menyeringai, siapa? Yan Lentian, yang tai hiap si pedang sakti, jawab cilogi. Haha, jika kawan benar-benar berlatih pedang, tentu kau akan tunduk mendengar nama ini. Tak terduga lelaki Rudin itu hanya berkedip-kedip saja seperti orang tidak tahu apa-apa, tanyanya dengan menyengir, Yan Lentian. Hahaha, cilogi tertawa terpingkal-pingkal. Nama yang tai hiap saja tak pernah kau dengar, masakan kau mengaku mahir ilmu pedang? Jika demikian, agaknya kau kenal orang sian itu tanya si lelaki miskin dengan tertawa. Cilogi berbalik melengak, tertawanya pun berhenti, jawabnya, ini, hehehe, ini, hahaha. Bagaimana macamnya orang sian itu tanya pula lelaki itu dengan tertawa, dan bagaimana dengan pedangnya itu? Agaknya Louis Lotoat tidak tahan lagi, ia memburu maju dan mengebrak meja sambil berteriak, biarpun kami tidak kenal dia, tapi kami yakin dia pasti lebih gagah dan tampan daripada macamu ini. Apalagi pedangnya, tentu beribu kali lebih bagus daripada pedang rongsokan milikmu ini. Hahaha lelaki itu tertawa, tampaknya kau ini orang cerdik pandai, mengapa pandanganmu begini pecik? Biarpun diriku tidak cakap, namun pedangku ini justru. Hah, memangnya pedangmu ini juga pedang sakti selalu Louis Lotoat sambil mengakak geli. Pedangku ini justru senjata maha tajam, sanggup memotong besi seperti merajang sayur. Belum habis lelaki itu bicara, serem tak orang banyak sudah tertawa gemuruh, malahan Louis Lotoat sampai terpingkal-pingkal memegangi perutnya yang mules. Katanya, jika pedangmu ini betul dapat memotong besi seperti merajang sayur, maka kami akan traktir kau makan minum sepuasmu, bahkan. Baik, tiba-tiba lelaki Rudin itu berdiri, coba lolos pedangmu. Selagi duduk tidaklah menarik perhatian, begitu lelaki itu berdiri, perawakannya yang tinggi besar sungguh mengejutkan. Tubuh Louis Lotoat sudah terhitung tegap, badan Ciloji juga terhitung gemuk, tapi kalau dibandingkan perawakan orang yang kekar itu rasanya menjadi tak berarti sama sekali. Dalam pada itu diam-diam kenai arak itu kedatangan seorang pemuda berwajah pucat berbaju hijau dan berkopiah, sambil bersandar di depan meja kasir, ia mengikuti apa yang terjadi dengan tertawa. Sementara itu Louis Lotoat telah melolos pedangnya, katanya sambil membusungkan dada, baik, ayo boleh kita coba. Nah, silakan kau bacok sekuatnya, kata lelaki miskin itu. Baik, awas ya, kalau terluka jangan salahkan aku ujar Louis Lotoat sambil menyeringai. Sekali angkat, kontan pedangnya yang terbuat dari baja itu terus menabas dari atas ke bawah. Tapi lelaki Rubin itu tenang-tenang saja, tangan kiri memegang cawan arak dan tangan kanan angkat pedang karatannya menangkis ke atas. Terdengar terang sekali, Louis Lotoat tergetar mundur dan pedang sendiri tahu-tahu patah menjadi dua. Seketika semua orang melenggong kaget dan hampir-hampir tidak percaya pada matanya sendiri. Hahaha, apa abamu sekarang lelaki Rubin itu terbahak-bahak sambil mengelus pedangnya yang karatan itu. Tentu saja Louis Lotoat ternganga, katanya dengan tergegap, hebat, sungguh, sungguh pedang hebat. Tapi sayang pedang sehebat ini berada di tangan orang Rubin macam diriku ini, ujar lelaki miskin itu dengan gegetun. Mendadak sorot meter Louis Lotoat menjadi terang, katanya, hi, apakah sahabat mau menjual pedangmu ini? Sebenarnya juga ada maksudku untuk menjualnya, namun belum mendapatkan pembelinya. Eh, bagaimana kalau, kalau dijual padaku saja tanya Louis Lotoat dengan bersemangat. Lelaki itu mengamat-amati sejenak orang si Louis itu, lalu menjawab, tampaknya kalian ini juga orang gagah dan cocok memiliki pedangku ini. Cuma, cuma pandanganmu kurang tajam, belum lagi tentang harganya, kira-kira kau berani bayar berapa? Ah, ini mudah, mudah dirundingkan, Louis Lotoat kegirangan dan segera mengumpulkan kawan-kawannya untuk berunding, mereka berempat tampak merogoh saku dan coba menghitung-hitung bekal masing-masing. Lelaki miskin tadi tetap duduk di tempatnya dan minum arak tanpa ambil pusing akan tingkah laku Louis Lotoat dan kawan-kawannya itu. Selang sejenak barulah Louis Lotoat mendekati lelaki itu dan berkata dengan ragu-ragu, sobat, bagai, bagaimana kalau lima ratus tahil? Berapa orang itu menegas dengan setengah mendelik. Lekas-lekas Louis Lotoat berganti haluan, jawabnya, oh, bagaimana kalau, kalau seribu tahil perak? Bicara terus terang, kami berempat sudah, sudah menguras seluruh isi saku kami dan cuma dapat terkumpul sekian. Lelaki itu tampak termenung sejenak, katanya kemudian, sebenarnya pedangku ini adalah pusaka yang sukar dinilai. Cuma kata peribahasa, bedak halus dihadiahkan kepada si cantik dan pedangku dulu diberikan kepada ksatria. Baiklah, jadi, seribu tahil perak ku jual padamu. Khawatir orang menarik kembali keputusannya, cepat Louis Lotoat mengumpulkan seluruh isi saku teman-temannya, lalu disodorkan ke depan lelaki rudin itu sambil berkata, ini, seribu tahil kontan, silakan hitung. Tanpa hitung-hitung lelaki itu terus mengemasi seribu tahil perak itu dengan sebuah kantong butut, katanya dengan tertawa, Sudahlah, tak perlu dihitung, ku percaya penuh padamu. Nah, inilah pedannya, silakan diterima. Senjata mestika hanya cocok bagi pemiliknya yang bijaksana, selanjutnya kau harus hati-hati menggunakannya, kalau tidak senjata mestika juga akan berubah menjadi besi tua yang tak berperguna. Berulang-ulang Louis Lotoat mengiakkan sambil menerima penyerahan pedang tadi, girangnya tidak kepalang seperti orang putus loteri. Terang, lelaki itu menjatuhkan sepotong perak di atas meja dan berseru kepada pelayan, ini rekening para sahabat ini semuanya diperhitungkan padaku, sisanya buat kau lalu tanpa menoleh lagi ia terus meninggalkan kedai arak itu. Hanya si pemuda berwajah pucat tadi senantiasa mengikuti gerak-gerik lelaki rudin itu, ia tertawa memandangi Louis Lotoat dan kawan-kawannya, lalu ikut meninggalkan kedai itu. Tampaknya Louis Lotoat kegirangan hingga lupa daratan karena menganggap berhasil membeli benda pusaka dengan harga murah. Kawannya, yaitu Ciloji, dengan tertawa mengumpaknya. Wah, dengan pedang pusaka, selanjutnya Louis Lotoat benar-benar seperti harimau tumbuh sayap dan dapat malang melintang di dunia kangong. Haha, Ciloji memang suka memuji, ujar Louis Lotoat sambil mengakak senang. Kukira ini pun berkat doa restu saudara-saudara. Haha, mungkin ini sudah saatnya bintangku mulai terang, kalau tidak masakah secara kebetulan begini aku mendapatkan benda pusaka ini. Dengan pedang pusaka ini, mungkin Yan Lentian juga akan keder terhadap Louis Lotoat kita, bahkan Chong Piauto kita juga pasti akan memberi penghargaan lain, ujar Ciloji. Muka Louis Lotoat yang berseri-seri membuat lubang buriknya seakan-akan tambah mekar. Sambil memegang pedang pusaka yang baru dibelinya itu dia mondar mandir kian kemari, duduk tidak tenang, berdiri pun tidak tenteram. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seorang menegur, Hi, urusan apa yang membuat kalian bergembira ria begini? Tertampak seorang pendek kecil dengan jubah berselam melangkah masuk ke daerah itu. Meski tubuhnya kecil, tapi sorot matanya tajam, gerak-geriknya tangkas dan berwibawa sehingga sekali pandang orang akan segera merasakan bahwa orang itu sehari-harinya pasti biasa memimpin dan memberi perintah. Chong Piauto, demikian beramai-ramai Ciloji dan lain-lain memberi hormat kepada orang pendek kecil itu, lalu mereka pun menceritakan apa yang baru saja terjadi tentang jual-beli pedang pusaka itu. Hah? Betulkah terjadi begitu ujar Chong Piauto itu dengan tertawa, Wah, jika begitu Lui Loto A harus diberi selamat. Dengan tertawa bangga Lui Loto A menjawab, Oh, terima kasih Chong. Sim Heng, ini hanya kejadian secara kebetulan saja, dasar manusia rendah, baru sedikit mendapat angin lantas kepala besar, sebutan Chong Piauto kepada pemimpinnya mendadak berganti jadi sebutan Sim Heng, Saudara Sim, saja. Namun Sim Chong Piauto itu agaknya tidak menaruh perhatian atas perubahan sikap Lui Loto A itu, dengan tertawa dia berkata pula, Terus terang senjata pusaka setajam itu aku pun belum pernah melihatnya. Kalau tidak keberatan, apakah boleh Lui Heng mendemonstrasikannya untuk menambah pengalamanku? Haha, boleh saja, Lui Loto A bergelap tertawa. Boleh saja Sim Heng mencobanya dan segera akan terbukti. Coba pinjam pedangmu, Chi Heng, kata Sim Chong Piauto kepada Chi Lo Ji dan setelah menyingsing lengan baju, dengan tersenyum ia berkata, Awas Lui Heng habis itu pedang pinjamannya terus menabas. Agaknya Lui Loto A sengaja berlagak menirukan lelaki miskin tadi, dengan tangan kiri memegang cawan arak dan tangan kanan memegang pedang pusaka untuk menangkis secara acuh. Maka terdengarlah suara terang, krek, terang, beluk, benar juga kutungan pedang telah jatuh ke lantai, tapi bukan pedang Sim Chong Piauto yang patah melainkan pedang pusaka Lui Loto A. Suara-suara terang, krek, terang, beluk yang terjadi dimulai dengan beradunya kedua pedang, lalu jatuhnya kutungan pedang, suara ketiga karena pecah berantakannya cawan arak Lui Loto A dan suara gedebukan terakhir itu adalah karena Lui Loto A jatuh terduduk saking kagetnya. Keruan muka Lui Loto A pucat pasti seperti mayat, bahkan kawan-kawannya juga melongo kesima seperti patung. Hektometer, masakah begini macamnya pedang pusaka dengus Sim Chong Piauto sambil melemparkan pedangnya kepada Cilo Ji. Tapi, tapi tadi jelas, jelas, demikian dengan menyengir Lui Loto A berusaha menerangkan. Yang jelas kau telah tertipu, jengek pula Sim Chong Piauto. Mendadak Lui Loto A sadar, serem tak ia melompat bangun dan mengumpat, maknya dirodok. Mana orang tadi? Kurang ajar. Hus! Jangan sembrono cepat Sim Chong Piauto membentaknya. Karena itu Lui Loto A tidak jadi mengumpat lebih lanjut, jawabnya dengan sikap kikuk. Ada, ada pesan apa, Chong Piauto? Kini dia telah menyebut Chong Piauto lagi kepada pimpinannya, namun Sim Chong Piauto tetap anggap tidak tahu saja, ia bertanya dengan dingin, bagaimana macamnya orang tadi? Seorang lelaki Udin, mungkin orang gelandangan, cuma perawakannya tinggi besar, tutur Lui Loto A. Sim Chong Piauto termenung sejenak, mendadak air mukanya berubah dan bertanya pula, apakah kedua alis orang itu sangat tebal dan tulang pipinya menonjol, matanya setengah terpejam seperti orang selalu mengantuk saja. Ha, betul. Chong Piauto kenal dia? Sim Chong Piauto memandang sekejap kepada Lui Loto A, lalu memandang Cilogi pula, tiba-tiba ia menengadah dan menghela nafas panjang, lalu berkata, sungguh sayang, kalian sudah setian lama ikut padaku, kalian ternyata bermata tapi tidak bisa melihat alias buta melek. Lui Loto A hanya munduk-munduk saja, sekarang dia tidak berani membantah sepatah katapun. Memangnya apakah kalian tahu siapa gerangan lelaki tadi? tanya Sim Chong Piauto pula. Semua terdiam dan saling pandang dengan bingung. Akhirnya mereka tanya berbareng, siapa dia? Dengan sekata demi sekata Sim Chong Piauto menjawab, dia tak lain tak bukan ialah si pedang sakti Yan Lentian, Yan Tai Hiap. Yaitu orang yang khusus ingin kutemui di sini sekarang. Belum habis Seng Chong Piauto menjelaskan, beluk, kembali Lui Loto A jatuh terduduk dengan mulut ternganga. Terima kasih telah menonton!